Saat itu juga Pak Tarmen ini langsung mengayunkan balok Tanpa babibu, babibu langsung mengayunkan balok ke Yudho Wah, 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 maafin saya Pak, maafin Kurang anjar kamu ya, ibu sendiri kamu prekosa Sahabat-sahabatnya sampe ngelongo Eh, yut, yang bener kamu itu Eh, kalian ya, saya ini bapaknya, saya ini bapaknya Udah dipukulin, buah, buah, buah Kosan jadi gaduh, rame Yosuke, Yosuke, Yosuke 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Riana Agus Vido Di channel Yosuke Oficial Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat Itulah doesnya setiap hari Mau gue silahkan up saya namanya siapa, kota yang dimana Biar saya kenal deket dengan kalian semuanya Gitu ya Dan semakin hari, semakin saya kenal satu persatu Siapa yang sering nonton Siapa yang telat, siapa enak Saya mulai kenal satu persatu Terima kasih Sudah sering absen di kolom komentar Gitu Nah Tak perlu lama ya Di cerita kali ini Kiriman dari subscriber menceritakan Ada seorang bapak yang tega dengan beringas Membunuh putranya sendiri Karena apa? Karena sang anak Kelakuannya ini sudah tidak bisa dinalar Sudah tidak bisa dimaafkan Patut untuk dibunuh Kesalahannya apa sih? Kok sampai bapaknya ini beringas membunuh anaknya? Membunuh putranya? Ini ada apa? Akan tetapi Ketika bapaknya ini yang sudah membunuh putranya sendiri Dia ini sudah dihukum Anehnya Dia ini belum merasakan puas Dia belum merasakan puas Walaupun sudah dihukum Di jeruji busi Segala macem Dia ngerasain yang namanya di penjara Sang bapak belum ngerasain puas-puasnya Gak ada puas-puasnya Apa sih kesalahan sang anak? Kalian sudah penasaran semuanya? Kalian sudah siap? Yo Sky Yo Ways Ok Seperti biasa Nama tempat toko disamarkan Untuk keamanan bersama Cerita ini juga sudah lumayan lama Dan semua ini sudah dipastikan aman Untuk saya bawakan Karena mewanti-wanti dari pengirim cerita Mas pokoknya disamarin aja Biar aman semuanya Oke Tokoh disini Kita sebut saja namanya Yudo Yudo hidup dengan istri dan ibunya Istri Yudo kita sebut saja namanya Ayu Ibunya Yudo bernama Ida Nah mereka tinggal di rumahnya Yudo Gitu Mereka tinggal di rumahnya Yudo Ini juga rumahnya Bu Ida juga kan Karena memang Yudo sendiri belum punya rumah Jadi tinggal jadi satu Jadi si Ayu ini ikut keluarganya Yudo Bapak Yudo Ini perantauan Dia seorang proyek bangunan Dia seorang kuli bangunan Dia ini ada di luar kota perantauan Yang kepulangannya ini gak nentu Ikut kuli bangunan di luar kota Bapak Yudo kita sebut saja namanya Tarmin Pak Tarmin ini jarang sekali pulang yang saya bilang tadi Yudo ini dia seorang pegawai kantoran Akan tetapi ini kantornya ini kantor swasta Kantor yang dikelola perorangan gitu Nah Yudo kerja disitu Setiap gajian ini dia semena-mena Ngasihnya istri Ngasihnya ke ibu Seinget-ingetnya dia Nah yang namanya Ayu Istrinya Yudo Dia ini nerimo Nerimaan Orangnya ini legowo Mau di gimana-gimana Nurut Ibunya Yudo Ini usianya kurang lebih 45an Akan tetapi sering sakit-sakitan Ini yang membutuhkan Biaya untuk berobat Nah Ayu ini sering negur Yudo Sering gitu Untuk kesehatan ibunya Pernah suatu ketika Ayu negur Ya kan Ini Yudo ini kayak gak terima Mas kamu boleh Mau ngasih aku berapa Tetap aku terima Setak cukup-cukupin Sebisa mungkin aku ngirit Prihatin segala macam Bisa Akan tetapi tolong mas Ibumu mas Kadang-kadang uang yang dikasihkan ke aku Aku masih aku bagi ke ibu mas Mbok tolong mas Itu kan ibumu Tolonglah mas Kamu perhatian sama ibu Eh kamu itu dimaja Udah Dia kan ibuku Ya Jadi kamu gak usah ikut campur Harusnya kamu bahagia loh Harusnya kamu bangga Aku duluin ke kamu Ya Ya urusan ibu nantilah Kalau ada sih Sabar lo aku hasilin ke ibu Kamu tenang aja Iya mas Tapi aku gak tega mas Lihat ibumu mas Yudo ini lebih memilih Ya kan Dia ini uangnya Ini buat main sama temen-temennya Temen-temen kerjaan-kerjaannya Jadi ketika gajian gitu ya Mereka ini ngumpul Karokean kemana segala macam Inilah Yudo Lupa dengan keluarga Ayu ini sering negur Mas Kamu juga jaga kesehatan sih mas Tolong mas Jangan sampai satu rumah ini Orang sakit semua mas Eh Aku gak sakit Kamu tenang aja Lagian Aku juga kerja juga Sama temen-temenku Kamu gak usah hatir Aku ini setia Tenang aja Kamu gak bakalan Dapet berita atau apa segala macam Aku itu selingkuh Kamu tenang aja Kamu udah tenang aja Mas Aku gak mikirin itu mas Yang jelas Aku pengen kamu sehat dan baik-baik saja Eh Kamu doain aku sakit Iya Iya Itu sama saja Kamu doain aku sakit Gak gitu mas Beneran Ayu pengen Mas ini pulang Dengan tepat waktu Istirahat tepat waktu Besok pagi biar kerja lagi Inilah Ayu Memberi semangat Memberi support Memberi Jangan segala macam Akan tetapi Yudo tidak pernah mendengarkan Hingga pada suatu ketika Yudo ini pulang Kerja ya kan Pulang kerja Dia lapar Dia ini buka Saji Penutup Makan dan lauk gitu Di meja makan Dibuka Dan pada saat itu Ini gak ada lauk Ini gak ada lauk sama sekali Juga gak ada nasi Ayo 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 dipanggil Iya mas Ada apa mas Ini gimana Aku mau makan apa Meja Meja aku makan Iya Mas Mas Uangnya yang kamu kasih Udah aku Beliin obat buat ibu Mas Eh yuk Kamu milih beliin obat Ketimbang suamimu ini Pada akhirnya gak makan Terus sakit gitu Ya gak gitu mas Kamu kan memang hasilnya uang segitu mas Eh Terus aku harus makan apa Harusnya kamu beliin obat setengah lah Atau apalah Mas itu ibu Mas sakit Tiba-tiba ibunya batuk Dengar sendiri kan mas Allah Udah lah Aku makan di luar aja Yudo Dia kayak gak suka dengan kondisi Di rumah itu Gak betah dia ini Dan dibilangin susah Tak hanya itu Ya kan Di sisi lain ternyata Di kantornya Yudo Ini mengapresiasi kerjaan si Yudo Naik jabatan lah Dengan naiknya jabatan Yudo Membuat gaji Yudo ini nambah Gitu kan Yudo ngomong sama ayu Eh Kamu tau gak Ya Dengan adanya aku jarang pulang Segala macem Aku ngurus kerjaan Aku ini Naik jabatan Alhamdulillah mas Berarti Pemasukan lebih ya mas Nanti bisa dibagi ke ibu Eh Udah lah Ibu juga nanti aku kasih Lagian Bapak ini kan kerja Bapak juga masih hidup Bapak juga nanti ngirim uang Udah Yang penting kamu seneng Udah Aku ngasih uang ke kamu Bener kan Jangan sampe kamu ngomong sama orang tuamu Kalo kamu disini gak pernah aku kasih uang Mas beneran Aku gak pernah ngomong yang aneh-aneh mas Tapi kadang-kadang Bapak ini kan ngirimnya telat mas Bapak ini transfernya telat Sedangkan ibu memang harus beli obat Beli obat terus menerus mas Alhamdulillah Gini-gini Aku males Semenjak Yudho naik jabatan Yudho jadi bener-bener Dia ini lupa daratan Sampai dua hari tiga hari baru pulang Ayu nanyain mas Kamu dari mana aja Diam Merti kamu Kamu harus diam Merti lehernya ini dipegang Kamu itu diam Mbak Jodha ya Aku naik jabatan Berarti jam kerjaku itu tambah Padahal yang namanya Yudho Ini wah Parah banget Ayu pun sendiri Mendengar Jadi salah satu temennya Yudho Ini kan punya istri Kenal juga sama Ayu Ayu tanya Kemana aja ya mas Yudho Kalau udah pulang kerja Sesama istri Ini cerita akhirnya Mas Yudho itu Sama suamiku Kadang kayak gitu Aku juga sering berantem Mas Yudho ya kadang-kadang Pulangnya pagi itu ya Sama suamiku Dia pergi karaoke Dugem lah Apa segala macem Yudho Ibunya Yudho Bu Ida Yang sering sakit-sakitan Ini sampai ngomong ke Ayu Ayu Kamu kan sering beliin obat ibu Dan ibu sering denger Kalau kalian ini sering berantem Udah lah yuk Gak usah beli obat lagi Bu Enggak lah bu Ibu juga harus sehat Ayu gak mau Lihat ibu Sakit-sakitan terus Gak apa-apa kok bu Ayu juga masih punya tabungan Ayu kadang-kadang nabung bu Walaupun gak seberapa Iya nak Tapi ibu itu Lihat kamu sedih Maafin anak ibu ya nak Iya bu Gak apa-apa Ayu Baik-baik aja kok bu Ibu gak usah terlalu berpikir itu Nanti malah ibu tambah Sakit bu Ibu nanti malah drop Ayu nih Seorang istri yang baik sekali Pada suatu ketika Saat Yudho pulang kerja Ayu ini sedang nangis Ayu nangis di kamar Kamar pun ditutup Takut Kedengeran Sama ibunya Jadi ketika Ayu sedih Ayu berusaha Semaksimal mungkin Untuk ngumpetin Rasa sedihnya Rasa kesedihannya Perihnya kayak apapun Jangan sampai mertua aku tau Sangat-sangat Sungguh-sungguh Baik sekali Ayu sedang nangis Yudho masuk kamar Cegrek Kamu itu loh Dipanggil dari tadi Iya mas maafin aku Maafin aku Mas aku gak denger mas Kenapa kamu nangis Kenapa kamu nangis Hah Gak apa-apa mas Hei Kenapa kamu nangis Ngomong Kamu ribut sama ibu Biar aku Ngemarahin ibu nih Biar aku ngomongin ibu Bukan mas Bukan 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 mas Terus apa Terus apa Aku Aku jujur kehilangan kamu mas Kehilangan aku Kehilangan aku yang dimana Orang aku ini tetep pulang kok Selingkuh juga enggak Emang pernah denger aku selingkuh Hah Pernah Liat aku selingkuh Ya wajarlah Kalau Jalan-jalan ngumpul Sama temen-temen Pergi kemana Kenalah Tapi karena aku enggak selingkuh Hah Ada apa kamu nangis Hah Ada apa Kamu berantem sama ibu Iya Iya Enggak mas Aku kehilangan kamu Aku kehilangan kamu yang dulu mas Kamu dulu Waktu belum kerja Kamu sangat baik mas Waktu kita awal-awal nikah Kamu belum mendapatkan pekerjaan Kita sama-sama jual es Nah kita flashback nih sedikit gitu Kita sedikit flashback ya kan Sedikit Jadi dulu Mereka ini Setelah menikah Yudho ini masih memasukkan Lamaran-lamaran segala macem Gitu kan ya Belum dapat kerjaan Mereka ini jualan es Setiap sore Tak jauh dari rumahnya Yudho Ini ada lapangan Sering sekali nih Anak-anak yang pada olahraga Gitu kan deket SD gitu kan ya Ini jajan ke mereka Tak hanya itu Orang-orang warga sekitar Ketika habis main bola Mereka ini jajan di tempatnya Yudho dan Ayu Mereka ini jualan es Pakai gerobak biasa Laris Dan mereka saling support Saling sabar Akan tetapi Setelah Yudho lamarannya ini sudah diterima Yudho dapat panggilan Ini berubah semuanya udah Awal-awal-awal Baik-baik-baik-baik Tambah buruk Gitu Perlakuan terhadap Ayu Ayu ini gak kuat Nah seperti itu Kita balik nih Kan tadi flashback sebentar nih Dimana mereka ini pernah ngerasain yang Romantis Prihatin gitu kan Saling perhatian Nah ini Ayu menjelaskan Nah Yudho bilang Disini Yudho membantah Emang kamu pengen Kita hidup susah lagi Iya Pengen jualan es lagi Iya Itu yang kamu pengen Iya Bukan gitu mas Tapi cara perlakuan kamu mas Aku mengenal kamu yang dulu Sama yang sekarang beda mas Perubah jauh mas Maafin aku mas Eh Aku belum pernah ya Nampar kamu Dan kali ini Aku ini Bawaannya pengen nampar kamu Wah Ayu ditampar Padahal Ayu hanya mengingatkan Ayu ini pengen ngasih tau Dulu kehidupan kita Walaupun Lebih prihatin dari sekarang Dulu ini penuh kasih sayang Malah ditampar Gak tau Yudho ini Sakit apa Ayu sampai bingung Kok ada orang seperti Yudho Seperti itu Nah berjalannya waktu Ya kan pada suatu hari Bapaknya Yudho Pak Tarmin ini pulang Dari perantauan Terus langsung liat istrinya Ternyata istrinya ini sakit Diajak berobat lah Udah bu berobat aja Ah gak apa-apa ibu kok pak Gak apa-apa berobat ini Bapak punya uang Udah kan Diajak berobat segala macem Gitu Nah pada saat di rumah Pak Tarmin ini tanya sama Ayu Yuk Ayu udah ngisi belum Belum pak Doain pak Mudah-mudahan Ayu cepet ngisi Iya du Terus Yudho kemana Kok Bapak pulang ini Sampai Detik ini kok Belum pulang-pulang Iya pak Alhamdulillah Mas Yudho ini sekarang Naik jabatan Jadi pulangnya ini Kadang gak nentu pak Kadang dua hari Paling lama sih tiga hari pak Loh 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 Tapi Hubungan kalian aman kan Baik-baik aja kok pak Bapak gak usah kepikiran Hubungan Ayu bagaimana Sama Mas Yudho Yang jelas kami baik-baik saja pak Yuk syukurlah Nanti Yudho kalo pas pulang Bapak ngomong Siapa tau Yudho ini bisa ngatur Jadwal biar dia ini pulangnya ini yuk Sering Yuk biar kalian ini Ada keturunan yuk Iya pak Doain ya pak Nah pas Yudho pulang Liat bapaknya di rumah Yudho langsung Seneng nih Pak Pulang kapan pak Bapak pulang Udah Dari kemarin Terus bapak liat kok kamu gak di rumah Kamu kemana aja Adalah pak kerjaan Yudho kebetulan naik pangkat pak Naik jabatan Ya Lumayan lah pak Iya Tapi diimbangi Kamu sama Ayu Biar sering ketemu Jangan sampe kamu terlena Ngurusi kerjaan 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 terus Sampe kamu ini lupa Bikin anak Enggak lah pak Udah bapak tenang aja Udah Udah tenang aja Bapak ngurus ibu aja Ya Bapak ngurus ibu aja Karena ibu sering sakit-sakitan pak Jadi fokus bapak ke ibu aja Yuk ini bapak ngasih tau aja Yuk nak yuk Pokoknya bapak pengen kalian ini cepet dapet momongan Yuk wis bapak tenang aja lah pak Tak lama kemudian Bapaknya Yudo Pak Tarmin ini berangkat lagi Berangkat lagi untuk merantau Nah di rumah Berarti seperti biasa Tinggal tiga orang Dimana Yudo ini ya masih sama Jarang pulang segala macem Dia sesuka hati dengan teman-temannya Nah Orang tua yuk gitu kan ya Mertua Yudo Ini juga kangen Pengen ketemu anaknya Pengen ketemu menantunya Pengen ketemu besan Gitu kan ya Ini main Bapak ibunya Ayu ini main kesitu Nah pada saat main Ayu ini tidak hanya Dengan orang tua Yudo Menutupi Segala perlakuan Yudo terhadap Ayu Akan tetapi Ayu juga menutupi Perlakuan kasar Yudo ini Gak dibongkar juga Di depan orang tua Ayu Orang tua Ayu pun menanyakan Ibu gimana kabarnya Baik pak Alhamdulillah ini udah mendingan kok Kesehatan saya Maaf kalau Sambutannya seperti ini pak Gak apa-apa Gak apa-apa Apapun yang terjadi Yang namanya juga merintis Prihatin Yudo gimana yuk Mas Yudo baik kok pak Dia lagi kerja pak Oh gitu Terus kehidupan kamu gimana Apa Ada pertengkaran atau apa Yang bapak minta ya Jangan sampai ada pertengkaran Iya Aman kan Iya pak Mas Yudo baik kok sama Ayu Ayu menutupi Ibunya Ayu juga nanya Beneran yuk Soalnya ibu lihat kok kamu tambah kurus Enggak kok bu Ayu baik-baik saja Justru malah Ayu ini seneng Karena mas Yudo ini kan Lagi naik pangkat Lagi naik jabatan Oh gitu Yaudah Prihatin Jangan lupa Ngomongan Yuk Orang tua Ayu juga menginginkan ngomongan Pengen ngomong cucu Nah ternyata Ya kan Di balik Ayu ini sabar Nutupin ke siapapun gitu kan ya Ini yudo Perlakuan ke Ayu ini tambah parah Parahnya kenapa Ayu kaget Ketika pagi-pagi dia mau nyuci Tiba-tiba dia mencium parfum Dan itu parfum perempuan Ayu nanya ke Yudo Yudo sedang tidur Ayu bangunin Hari itu hari libur Mas Aku mau nanya mas Apa? Nanya apa? Nanya apa? Aku tadi mau merendam baju Akan tetapi Pas aku lihat Di baju-baju kotor Tumpukan-tumpukan baju kotor Aku mencium Ada parfum perempuan mas Dan itu bukan parfumku mas Mas baik-baik saja kan Gak ada perempuan lain kan Eh Udahlah Gak usah mikir yang aneh-aneh Aku baik-baik saja Aku ngantuk Aku capek Aku nyari uang Dan temen-temenku kan ini Gak hanya Laki-laki Ada juga perempuan Rekan kerja apa Segala macam juga perempuan Wajarlah Bajuku ini Bau parfum Satu mobil atau apa Udahlah kamu gak usah mikir yang aneh-aneh Ayu tapi curiga Ini ada yang gak beres Hingga pada akhirnya ya kan Di kemudian hari Ayu menemukan lagi Ayu setiap mau nyuci Gitu ya baju-baju yang sebelum direndam gitu kan Ayu coba cium Parfumnya udah ganti lagi Ayu bener-bener udah muak disini Ya ampun aku kok kayak gini terus ya Aku terlalu kesiksa disini Akan tetapi aku harus gimana Aku gak tega untuk ninggalin ibu Aku gak tega ninggalin mertuaku yang sedang sakit Yang dimana butuh pengobatan Aku gak mungkin ninggalin Aku tahu ini ujian Tapi kok seperti ini terus Ayu ini punya sahabat Kita sebut aja namanya Fani Ayu selama ini gak pernah cerita ke Fani Akan tetapi Saking udah gak kuatnya Dia mau gimana lagi Ya kan Dia gak mau cerita ke salah orang Akhirnya Ayu ini cerita ke Fani Gitu kita sebut aja namanya Fani Nah pada saat Ayu mengungkapkan Segala beban apa yang ia rasakan Perlakuan suaminya terhadap Ayu Diceritakan ke Fani Fani ini langsung ngasih saran Yuk mending ditinggalkan aja Kamu dari dulu ketika aku tanya Kamu gimana hubungan sama suami kamu Kamu bilang baik-baik saja Ternyata kamu seperti ini yuk Kalau kataku Kalau dia udah main tangan segala macem Udah lah tinggalin Yang ada Kamu lama-lama nanti mati kamu Kamu tersiksa kayak gitu terus menerus Dan kamu cerita Setiap pulang kerja Dan baju kotornya Ini bau parfum perempuan Udah jelas Ada perempuan lain yuk Sadar Sadar yuk Ini Fani yang sebagai sahabatnya Ini juga baru tau Karena Ayu selama ini bener-bener menyembunyikan Gak diomongin ke Fani Ketika Fani nanya Baik-baik aja kok Baik-baik aja kok Baik-baik aja kok Baik-baik Terus menerus seperti itu Giliran udah gak kuat Baru dibongkar Akhirnya Fani nyalain Dan saran Fani Mending tinggalkan Saran Fani seperti itu Nah kan tetapi Ayu udah cerita ke Fani Fani memberi saran Ayu pun akhirnya membantah Membantahnya gimana Fani Bayangin Mertuaku itu sakit-sakitan Kalau di rumahku Ini ada mbak Ada adik segala macem Orang tuaku Ini masih ada yang jagain Nah orang tuanya Mas Yudo Bapaknya Mas Yudo Pak Tarmin Ini juga merantau Ibunya Ini sakit-sakitan Kondisinya Bu Ida ini sakit-sakitan Gak mungkin aku ninggalin beliau Beliau ini sangat sayang sama aku Fani Aku bingung Aku bingung Serba bingung Aku gak mungkin ninggalin Mertuaku itu baik banget sama aku Sayang banget terhadap aku Ya ini semua terserah kamu Aku cuma kasih tau Kalau laki-laki Udah main tangan Segala macem Kasar segala macem Yaudah Tinggalin Itu saran aku Fani memberikan saran itu Berjalannya waktu Fani ini pengen lihat sendiri Seperti apa sih kondisi sahabatku Kalau di rumah Kok dia sampai gak bisa ninggalin mertuanya Kok gak bisa pergi dari situ Apa dia ini bucin terhadap suaminya Takut kehilangan atau apa Atau seperti apa sih sahabatku Gitu kan ya Fani dateng Nah ketika Fani dateng Memang si Ayu ini sedang nyapu Assalamualaikum Eh Fani Waalaikumsalam Masuk Fani Masuk Fani Nah pada saat mereka masuk Ya kan Mereka pun ngobrol-ngobrol Ibu kamu mana Ada istirahat Oh yaudah gak usah dibangunin Udah-udah Ibu lagi sakit ya Bertuahmu lagi sakit ya Iya Fani Ya kayak gitulah yang seperti aku cerita Tapi sekarang udah mendingan sih Gimana kabar kamu Fani Baik Eh aku pengen tau aja sih Terus suami kamu dimana Suamiku kerja Fani Loh 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 Itu tangan kamu kenapa Kok memar memar Gak apa-apa Fani Gak apa-apa tanganku gak apa-apa kok Loh itu Tengku kamu kenapa Ler kamu kenapa Itu kok memar Fani Gak apa-apa Fani Emang terlihat banget ya Fani Kamu jangan bohong sama aku Kamu habis ngapain Iya Fani Semalam aku sempet ribut Aku semalam sempet ribut sama suamiku Dan Mas Yudho ini mukul-mukul aku Fani Aku juga bingung Nah kan aku sudah bilang Udah lah Pergi ke orang tua kamu Udah Jangan disini Capek kamu lama-lama Kamu bisa mati Aku kesini karena aku pengen tau Kondisi kamu seperti apa di rumah Saran aku Kamu tidalkan rumah ini Ruka ngobrol-ngobrol-ngobrol Dan Ayu ini bingung Aku harus gimana Aku harus gimana Aku harus gimana Ternyata pada malam harinya Ini memang Ayu sempet berantem Sama Yudho Dan dipukuli berkali-kali Nah singkat cerita Setelah itu Si Fani pun pulang Memang orang tuanya Ayu ini Masih di dalam kamar Nah pada malam harinya Yudho ini juga tak kunjung pulang Yudho tak kunjung pulang Tiba-tiba Ibunya Yudho Bu Ida ini Ngetuk pintu kamarnya Ayu Deg-deg-deg Nah Nah Oh iya bu Mau makan apa gimana bu Enggak Ibu mau ngobrol sama kamu nak Iya bu Silahkan masuk Masuklah Ke kamar Ayu Nak Ibu tadi denger obrolan kalian Coba lihat tangan kamu Enggak apa-apa kau bu Sebenernya kenapa nak Ada apa nak Semalam ibu denger Kamu berantem Terus Tadi teman kamu kesini kan Ibu sebenernya denger Kalau kamu sudah Gak kuat sama anak ibu Ibu serahkan ke kamu Ibu Ibu gak pengen ikut campur urusan rumah tangga anak Kalau kamu pengen pulang Biar Yudho kapok Ya gak apa-apa Pulang aja Enggak bu Ayu gak apa-apa kok bu Lagian kalau Ayu pulang ke rumah Terus yang jagain ibu siapa Gak apa-apa Ibu ini masih sehat kok Ibu udah lumayan Ibu udah mendingan Ternyata ibunya Yudho Bu Ida ini mendengarkan Percakapan ketika Fanny ini Siang-siang dateng Berjalannya waktu Yudho ini kena apes Perusahaannya ini lagi ambruk Lagi ancur-ancurnya Ini yang membuat penghasilan Yudho menurun Drastis lagi menurunnya Yudho jadi mabuk-mabukan Ini mabuknya sering di rumah Mas Kamu kenapa sih mas beli minuman Terus-menerus seperti ini mas Ingat kesehatan kamu Udah diem Pokoknya abis ini minum Layani aku Aku lagi kacau Kondisiku lagi kacau Ngerti gak Perusahaan aku itu Yang aku kembangin dengan temen-temenku Ini lagi kacau Jadi kamu ngertiin aku Iya mas Daripada beli kayak gitu kan Mending beli obat mas Hei Jangan terlawan ya Jangan terlawan ya Jangan terlawan Sebentar lagi minuman abis Kamu harus layani aku Mas aku lagi gak enak badan Mas beneran aku Hei Gak usah ngelawan Ingat Aku suamimu Kamu harus nurut Dengan Ayu yang sedang sakit Ayu harus melayani Yudo Dipompa Ayu ini Padahal Ayu ini sedang sakit Badannya ini lagi demam Yudo gak peduli Terus-menerus seperti itu Ketika pulang Dia mabuk Bawa minuman Ya kan Sempoyongan Ayu ini sedang apa Langsung diajar Segala macem Terus-menerus seperti itu Dan ini semakin beringas Perlakuan Yudo terhadap Ayu ini Semakin beringas Sampai ibunya ini Denger ini Hanya bisa menangis Nah Yang lebih parahnya lagi Ketika perusahaan Yudo ini Hancur gitu Proyek dengan temen-temennya ini Yang sedang-sedang hancur gitu kan ya Bapaknya Yudo Pak Tarmin Ini setiap ngirim uang Ini ketetangganya Kita sebut saja Pak Rahmat Yang dimana gitu kan Pak Rahmat ini Juga ikut merantau gitu Nah Yang megang rekeningnya itu Istrinya Pak Rahmat Gitu Nah istrinya Pak Rahmat Ini Biasanya nanti Ibunya Yudo Bu Ida ini Datang ke situ Bu Pak Tarmin sudah nitip uang Ke Pak Rahmat belum Oh udah bu Biasanya seperti itu Gak karena Yudo tau Gitu kan ya Ini Yudo langsung ke tempatnya Pak Rahmat Bu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Yudo Bapak saya udah Ngirim uang belum bu Lewat rekeningnya Pak Rahmat Udah ngirim uang belum Iya ini udah Tapi belum ibu Antrin ke ibumu Eh Bu Bu Gak usah Biar saya nganterin Yudo Tapi nanti Eh Saya ini anaknya Yudah ibu tenang aja Saya juga bakal nyampein Saya juga punya kerjaan kok Saya gak mungkin Makan uang kayak gini Kecil Udah ibu tenang aja Ibu ini tetangga saya Gak usah aku campur urusan saya Dia ambil sama Yudo Dibuat beli minuman Dibuat beli minuman Jadi terus seperti itu Hingga pada akhirnya Bu Ida ini Ketemu sama istrinya Pak Rahmat Kan otomatis nanya Budi Saya mau Ngambil uang Suami saya udah transfer belum Loh Kan sudah sering diambil sama Putrani Sampean Bu Udah sering diambil sama Yudo Udah sering diminta sama Yudo Emang gak diserahin Ya ampun Terus gak disisain Ya enggak lah Orang bilangnya Dia ini gak bakal Make uang sekecil itu kok Ya ampun anakku Kok bisa kayak gini Nah akhirnya Ibunya ini nanya Ketika temu Yudo di rumah Ini nanya Yudo Apa uang kiriman dari bapakmu Kamu udah ambil ya Soalnya Istrinya Pak Rahmat Bilang ke ibu seperti itu Iyalah Bu Bantuin Yudo Sebentar lah Bu Yudo ini lagi pusing Yudo butuh uang Yudo butuh melasukkan Perusahaan Yudo lagi Ansur udahlah Nanti juga kalo Yudo ada uang Nanti tak ganti Ibu gak usah pusing Bum Seperti itu Yudo Uang kiriman bapaknya Diembat juga Nah terus menerus Seperti ini Dan Yudo sering di rumahnya Nganggur Sampai Ayu negur Kok kamu gak kerja mas Mau tanya apa lagi Mau tanya apa lagi Iya aku cuma nanya Mas kamu kok gak kerja Bikinin aku kopi Dibikinkan kopi Mau tau Mau tau kenapa aku gak kerja Kondisi pekerjaan ini lagi Ancur-ancurnya Jadi kamu jangan bikin aku pusing Udah Kamu kerjain kerjaan kamu Jangan nanya itu lagi Kerjaan Yudo lagi parah-parahnya Ini di sisi lain nih ya kan Kita ke tempat lain gitu Kita ke tempat lain Dimana tempatnya Pak Tarmin Dimana Pak Tarmin ini Di kerjaannya Pak Tarmin Pak Tarmin ini entah kenapa Dia ini kerja ini selalu bengong Setiap mengerjakan apapun Ini selalu bengong Bengongnya kenapa Pak Rahmat Yang bekerja bareng Dengan Pak Tarmin Ini menceritakan Jadi Pak Rahmat ini sempat pulang Istri Pak Rahmat ini ngomong Gitu kan Bahwa selama ini Uangnya Pak Tarmin Ketika diterima Ini langsung diminta Sama Yudo Dan ibunya sampai Datang kesini Mau meminta Dia sampai Gelimpungan Bingung Ternyata udah diambil sama anaknya Jangan denger-denger Hanya buat foya-foya Pak Tarmin Kesel disini Bengong Sampai Pak Rahmat Tinegur Pak Tarmin kenapa Masih kepikiran ya Yang saya ngomongin Iya Pak Saya bingung Dengan anak saya Udah jelas Istri saya ini Sedang sakit-sakitan Uangnya kok malah Diambil sama anak saya Terus buat foya-foya Katanya Ya ampun Saya bingung Pak Sabar Pak Nanti saya pesen Sama istri saya Jadi Ketika sampean ini Transfer atau apa Segala macem Biar gak langsung Dikasihkan Kepada anaknya sampean Biar yang ambil itu Yoh Istrinya sampean Bu Ida Iya Pak Rahmat Terima kasih Pak Rahmat Berjalannya waktu Ini yang membuat Pak Tarmin ini Gak pernah fokus kerja Sampai mandornya ini Ngomong Eh men Tarmin Sini Kamu itu Bikin kerjaan Gimana ini Kamu kelepok Kayak gini Ini 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 namanya Kamu buang-buang semen Ngerti Gak ada yang nempel ke tembok Gak ada yang nempel ke bata Kamu bengong terus Dari tadi aku liatin loh Kalau emang kamu pikir Saya ini gak ngeliatin kamu Saya ini ngeliatin kerjaan kamu Pak Rahmat ini mencoba Untuk menjelaskan Pak mandor Soalnya Pak Tarmin Eh Kamu gak usah soan belain Yang ada kamu juga Aku bakal marahin Iya Pak Pak Tarmin langsung ngomong Pak maafin saya Pak maafin saya Pak maafin saya Maafin saya Pak Awas ya Kalau sampai pekerjaan kamu Kayak gini berkali-kali Kamu bakal saya berhentiin Silahkan pulang Masih banyak orang Yang butuh pekerjaan Selain kamu Pak Pak Tarmin sering bingung Bingung Kepikiran istrinya Kepikiran istrinya Ternyata anaknya yang laki-laki Seperti itu Parah Nah lama-kelamaan Mandornya Pak Tarmin Ini kesel sama Pak Tarmin Hingga pada akhirnya Pak Tarmin ini dipisahkan Sama Pak Rahmat Yang membuat Pak Tarmin Ini gak bisa ngirim uang Pak Tarmin ini dipindahkan tugas Disuruh ngerjain di beda tempat Gitu Pak Tarmin jarang ketemu Pak Rahmat Susah untuk ketemunya Jarak jauh segala macem Hingga pada akhirnya Kurang lebih hampir 2 tahun Ya kan Setelah proyek selesai Pak Tarmin pun Akhirnya boleh pulang Gitu Walaupun nanti ada proyek selanjutnya Pak Tarmin pulang nih Dengan membawa uang yang lumayan banyak Karena selama ini gak ngirim Makan-makan Tetapi kan kepikiran Istriku gimana Anakku menantuku bagaimana Kepikiran Pak Tarmin Pulang lah Pak Tarmin Gitu kan Singkat cerita Pak Tarmin pulang Udah hampir 2 tahun ini Pak Tarmin pulang Lama gak ketemu Ketuk pintu Dek-dek-dek Assalamualaikum Assalamualaikum Kok gak ada yang jawab Pak Tarmin buka Cekrek Ketika Pak Tarmin membuka pintu Pak Tarmin kaget Kagetnya kenapa Rumah ini agak berantakan Kok rumah berantakan tuh Ben Ayo kemana Bu Yuk Saat Pak Tarmin ini Manggil-manggil Tiba-tiba mendengar suara bayi Kok ada bayi Ternyata di kamar Ayu Ada suara bayi Pak Tarmin akhirnya masuk Bu Ibu Nah ternyata Bu Ida Istri Pak Tarmin ini ketiduran Sama bayi disitu Bu Ibu Ibu Iya Pak Maaf Pak Ibu ketiduran Pak Ini bayi siapa Oh ini Pak Anaknya Yudo Pak Ternyata Yudo punya anak Ya ampun Ini cucuku ya Ya ampun Ganteng sekali Ganteng sekali cucuku Bapak pulang kapan Pak Baru aja Bu Bapak juga kaget kok ada suara bayi nangis Bapak kaget Bu Dengar suara bayi nangis Bapak kaget Bapak ikut seneng Bu Digendong Ya ampun cucuku Ya ampun cucuku Terus Yudo kemana Ayo kemana Itulah Pak Ibu juga bingung Mereka gak tau kemana Udah lama loh Pak Ya ampun Mereka ini kemana sih Yang mungkin nyari kerjaan Pak Karena kerjaan Yudo ini berantakan Pak Duh Udah-udah mereka baik-baik saja Yaudah Ini Bapak seneng banget Bu Ya ampun Bapak seneng banget Akhirnya Bapak bisa gendong cucu Ya ampun cucuku Cucuku Pak Tarmin seneng Walaupun Yudo dan Ayo gak di rumah Gak tau kemana Nah Saking Pak Tarmin senengnya Gitu kan ya Pak Tarmin ini Naik sepeda Ya kan ya Naik sepeda Sampai dipakein selendang Gitu untuk Gendong bayinya Pak Tarmin ini jalan-jalan Sampai ke rumah Sahabat-sahabatnya yang lama Men Cucumu po Yoi ki Ini cucu saya Wey Ini loh cucu saya Ganteng toh Ganteng toh Pak Tarmin muter-muter Jalan-jalan Pak Tarmin ini Kepulangannya ini Agak lamaan di rumah Ya kan Yang untuk yang kali ini Karena udah lama gak pulang Gitu Nah Pak Tarmin ini Tanya sama Bu Ida Bu Itu ibu mau kemana Kok gendong-gendong anaknya Yudo Itu ibu mau pergi kemana Hah Malam-malam ini ibu Ibu mau ke kamar mandis Bentar pak Ibu mau pipis Lagian malam-malam Udah taruh aja disini Biar bapak yang nemenin Udah Gak apa-apa pak Dari tadi soalnya nangis terus Kalau ditinggal ibu pak Ya udah taruh sini Kan ada bapak Ini bu Ida Ini bawa anaknya Yudo Bawa bayi itu Kedalam kamar mandi Hari pertama Gitu kan Keesokan harinya Bayinya Yudo ini Dikasih air gula Hingga pada akhirnya Pak Tarmin ini Pergi ke pasar Beli susu Udah bu Beliin ini aja Siapa tau Ini mau bu Jangan pake air kayak gitu terus Iya pak Tapi gak tau kenapa Bayi itu gak mau minum Dia gak mau minum Air susu itu Kok aneh bu Gak mau minum air susu itu bu Iya pak Gak tau pak kenapa Mungkin Iya karena Karena mungkin gak cocok kali pak Ah aneh Yaudah bu Bapak tak keluar dulu Ketemu sama teman-teman Udah lama gak ketemu juga Warga-warga sini Iya pak Pada saat pak Tarmin udah keluar Ketemu sama teman-teman Lupa Rokoknya ketinggalan Rokoknya itu ada di dapur Pak Tarmin balik lagi Saat pak Tarmin balik lagi Pak Tarmin kaget Di kamar mandi Ada bayi menangis lagi Bu Ibu ngapain sih bu Ibu di kamar mandi Kok bawa bayi segala mati Iya pak ini ibu lagi pipis Lagian Ibu ngapain Ke kamar mandi Bawa bayinya Yudho Tinggal taruh aja di kamar bu Tinggal ditaruh di kasur Ibu gak tega pak Oh yowes Nah Yang ketiga kalinya Pak Tarmin Ini ngeliat lagi Ini kenapa sih Kok pasti Gak dititipin ke aku Kalau nangis Pasti dibawa ke kamar mandi Pasti dibawa ke kamar mandi Ada apa sih Hingga pada akhirnya pak Tarmin ini Ngerasa penasaran Ada apa Pada saat itu Didobrak Kamar mandi Didobrak sama pak Tarmin Karena bagi pak Tarmin ini Loh ini kan ada sayang Ngapain kamar mandi Kamar mandi Ada apa Dan ketika didobrak Buah Ternyata Bayinya Yudho Ini sedang menyusu Bu Ida Bu Kok kamu yang nyusuin Terus Kamu kok keluar Asinya bu Eh bu Ini apa Ada apa ini Kok kamu bisa kayak gini Eh keluar 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 dari kamar mandi Ditarik Duduk Ini kenapa Ini kok bisa susu kamu keluar Bu Kenapa kamu bisa nyusuin Apa Jangan-jangan kamu selinggu dari aku Ada laki-laki lain Terus ini bukan anaknya Yudho Karena Yudho Saya tanyain ke temen-temennya Ini gak ada yang tau Bu Cerita sama bapak Bu Ida hanya menangis Bu Ida hanya menangis Cerita bu Ada apa ini Ibu sudah mengkhianatin bapak Iya Ini hasil perselingkuhan ibu Atau gimana Iya Iya Akhirnya Dengan terbata-bata Bu Ida cerita Bu Ida cerita Ini sebenernya bayi siapa Bu Ida pun cerita Kita tarik mundur Ceritanya kita flashback Dimana pak Tarmen ini Dia kan hampir 2 tahun Dia gak pulang Nah inilah Kejadian sebenarnya Kenapa Ayu juga tidak di rumah Yudho pun tidak di rumah Inilah Ada sebuah kejadian Selama kurang lebih 2 tahun Nah ini nih Kita tarik mundur nih ceritanya nih Jadi pada suatu ketika Ini Yudho lagi ancur-ancurnya Ini Ayu jadi sasaran terus-menerus Gitu kan Ayu jadi sasaran terus-menerus Dipukulilah Diapailah Wah parah Ayu gak kuat Nah Ayu ini bilang sama Bu Ida Ketika Yudho gak di rumah Gitu kan Pagi-pagi Yudho gak di rumah Ayu bilang sama Bu Ida Bu Nanti siangan Ayu keluar sebentar ya Bu Maafin Ayu Kalau selama ini ada yang salah ya Bu Nah Kamu mau kemana Kok aneh kamu Gak apa-apa Bu Ayu mau keluar aja sebentar Ibu jaga Diri di rumah ya Bu Ayu keluar Nah ketika ibunya ini masuk ke kamarnya Ayu gitu Niatnya ini mau nyapu-nyapu Gitu kan Kaget Ada sepucuk kertas Ada tulisan Maafin aku mas Aku udah gak kuat Jagain ibu baik-baik Ayu Ternyata Ayu pergi Bu Ida bingung Nah pada malam harinya Ketika Yudho ini dateng gitu kan Yudho ini pulang Tanya ke ibunya Bu Ayu mana Bu Bu ayo kemana Kamu minum lagi nak Alah udah lah Bu Ayo kemana Itu kamu bawa apa nak Iya minuman Terus Terus ayo dimana Ayo dimana Aku butuh Aku pengen dipijitin ayo Ayo dimana Ibu gak tau nak Pamit sama ibu Itu katanya mau Pergi sebentar Tapi sampai sekarang gak pulang Dan ibu hanya menemukan ini Waktu ibu tadi nyapu Di kamar kamu Maaf Ibu lancang masuk kamar kamu Ini Ayo menitipkan surat ini Hah Kemana dia ini Maafin aku mas Aku udah gak kuat Jaga ibu Ini ayo kemana Bu Ibu juga gak ngerti nak Ibu juga gak ngerti Kenapa ibu gak cegah Bu gimana sih Bu Ayo kemana Bu Ibu gak ngerti nak Ibu gak ngerti Ah Perempuan Bikin susah aja Inilah Yudo Kesokan harinya Ibunya ini ngomong sama Yudo Nak Apa kamu gak jemput Ayu Siapa tau Dia pulang ke rumahnya Nak Lah Aku gak ngusir kok Aku gak ngusir Ya biarin lah Kecuali aku ngusir Aku kan gak ngusir Ibu ini gimana sih Malah belain menantu Bukan belain anak Ibu ini gimana Aku kan gak ngusir Ya biarin lah Siapa suruh bikin surat kayak gini Siapa suruh pergi Aku gak ngusir kok Ini nih Aku gak suka sama kelakuan dia Yang kayak gini-gini Aku gak suka kelakuan dia Yang kayak gini-gini Ini pasti Dapet omongan dari temen-temennya Ini pasti dapet omongan Dari temen-temennya Bu Ini salah 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 cerita Paling gak seneng aku kayak gini Wah tambah parah dia Minum mabok-mabokan Minum mabok-mabokan Minum mabok-mabokan Terus menerus Hingga pada akhirnya Perusahaan Yudo ini Bener-bener kacau Dan semua pada risen mencar Karena gak kuat Untuk mendirikan perusahaan itu Nah tengah malem nih Yudo gedor-gedor pintu Dek-dek-dek-dek Bukain Bukain Dek-dek-dek-dek Bukain Sambil mabok yang sangat parah Parah-parah Dibukain lah sama Bu Ida Dibukain ini tengah malem Jegrek Ya ampun Nah kamu kondisinya kayak gini Kok Sampai baju kamu kotor semua kayak gini Emang kotor ya? Emang kotor ya? Gak kok Ini nanti bersih Ayo 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 Layanin mas yuk Ayo Ayo Yudo ini ibu Yudo Ah Udah Udah ayo Ayo Tutupin itu dulu Nah kamu apa-apa Nah kamu Udah diem ya Ayo Ayo diem Kamu kan istriku Kamu harus nurut sama aku Kamu harus nurut Ini Bu Ida Kan ini ibunya Ya kan Ini dipikirnya ayo Udah mabok parah Halusinasi udah kacau Mungkin ini udah kecampur sama narkoba juga Ibunya dibanting di kasur Ya maaf ya Disinilah ibunya Ini dipake Yudo Dipompa sama Yudo Nah Nah istifat Nah istifat Nah ini ibu Nah ibu Nah ini ibu Ayo Ayo Dilepas semua baju Parah Ibunya ini diajar sama Yudo Kurang ajar Hah Hah Kesokan harinya Ya kan Yudo cuma pergi aja Ya kan Dia udah kena narkoba juga Segala macem Parah Balik lagi Malemnya kayak gitu Dibukain sama ibunya Ibunya diajar Ibunya dipak Ya ampun Ini anak macem apa sih Mulutnya dibukam segala macem Ibunya hanya menangis Sering seperti itu Nah yang kesekian kalinya Yudo ini memaksa ibunya Melayani Yudo Ayo 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 layani 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 aku Layani aku Layani aku Layani aku Dia udah halo nih Ternyata Ya kan Ini Ayu dan bapaknya ini dateng Ayu ini Diantar sama bapaknya Ini sebenernya pengen Pengen apa Pengen ceri Pengen ceri Nah didampingi oleh bapaknya Saat itu Ayu ini kok Ketuk-ketuk pintu Gak ada yang denger Pak Kok gak ada yang denger Tetapi kok Di dalam kayak ada Sesuatu ya pak Nah mereka akhirnya Lewat pintu belakang Lewat pintu dapur Karena Ayu udah hidup disitu Jadi tau kan Gimana cara buka Pintu segala macem Ayu jadi tau Nah mereka masuk Ternyata Ibunya Yudo Bu Ida Ini sedang dipompa Yudo Di ruang depan TV Ini minta tolong Kelojotan Bu Ida ini kelojotan Nah saat itu Ayu dan bapaknya kaget Yudo Gila kamu Gila kamu Yudo bingung Apa kamu Ayo Ayo Loh Ayo Ayo Yudo ini udah parah banget Dia melihat ibunya ini Yang dia liat Ayu gitu Mungkin halunya dia Terus ada Ayu juga Terus ada bapaknya Ada mertuanya nih Ada mertuanya Yudo Mertuanya Yudo ini Gak segan-segan Langsung mengambil kursi Yang kursi plastik gitu kan ya Ini dipukulkan ke Yudo Buak-buak orang adar Buak-buak Sempat ditendang Yudo terjatuh Ya kan Dia gelimpungan Dia ngambil kunci motor Dan kabur Nah akhirnya mereka langsung Nanyain ke Bu Ida Ya ampun Bu Kok seperti ini Bu Iya nah Dia gak tau kenapa Ibu selalu dibeginikan Ya Nah langsung dibantuin Ayu Ayu langsung memakaikan bajunya lagi Ke Bu Ida Ayu pun mengatakan Bu Maafin Ayu Ayu gak disini Bu Tapi Ayu memang udah gak kuat Bu Ya nak Ibu juga gak ngerti Harus bagaimana sama Yudo Bapaknya juga udah gak kuat Udah yuk tinggalin aja Udah gak bener Orang tua sendiri disepertinikan Dan Ayu memang udah mengajukan cerai Ayu udah naruh surat Dan Ayu pun pergi sama bapaknya Dan berjalannya waktu Bu Ida hamil Bu Ida setelah tau dirinya hamil Takut ketahuan tetangga gitu kan Bu Ida berusaha untuk menggugurkan kandungannya Memukul-mukul perutnya segala macem Akan tetapi Semakin hari perutnya semakin membesar Bu Ida bingung panik Gak ada jalan lain Gak ada telepon Gak ada telepon ke suami atau apa Bu Ida bingung Dan pada akhirnya Bu Ida memilih untuk pergi dari rumah Pergi ke sebuah kota Ikut kerja orang Disitu Bu Ida ngemis-ngemis kerjaan Yang penting gak ada orang yang kenal Bu Ida kerja disitu Buka warung Jadi rumah lo dikosongin Rumah bener-bener dikosongin udah Bu Ida ini kerja Setelah itu dia ngekos Bu Ida ini juga pernah dateng Dengan memakai jaket tebal Agar tidak ketahuan perutnya Ini ngomong sama istrinya Pak Rahmat Suami saya ngirim uang gak bu? Gak bu Suami ibu belum ngirim uang kok Oh yaudah Loh sekarang ibu dimana? Saya lagi kerja kok bu Oh gitu berarti rumah kosong Ya kadang-kadang ada ayu Kadang-kadang ada yudo Masih nutup-nutupin Kembali lagi nih ke kota Bu Ida ini akhirnya Ini mau gak mau Dia ini tetep nih Jaga kandungan Karena semakin membesar Lahir bayi terus Bu Ida baru memberanikan diri Ketika kurang lebih 6-8 bulanan Barulah Bu Ida ini pulang ke kampung lagi Berharap yudo ini pulang Atau apa Atau ada apa gimana gitu kan ya Ternyata rumah tetep masih kosong Dan kotor berantakan Warga-warga nanyain Anaknya siapa bu? Anaknya yudo Ya bener emang anaknya yudo gitu kan ya Gak ngomong Anaknya yudo dan ayu gitu Anaknya yudo bilangnya Oh yudo udah punya anak selamat Ya yudonya kemana kok? Gak pernah pulang Kayak ini rumah kosong terus Iya Dia pindah rumah sama ayu Nah ini anaknya saya bawa Bu Ida semenjak itu dia ini jarang keluar Kerawat anaknya gitu kan ya Kerawat anaknya Hanya mengandalkan tabungan yang dia kerja di warung itu Karena si warung ini Ngerti Kasian Dan flashback pun selesai Pak Tarmen kesel saat itu Muak ya ampun Yudo kurang anjar Yudo kurang anjar Aku harus cari anak ini Pak Tarmen akhirnya keluar rumah Dan mencari Yudo Muter-muter mencari Yudo Tanya ke satu persatu teman-temannya Ditanyain Pak Tarmen juga datang ke kantor Yudo Ternyata kantornya ini memang udah ganti Karena itu kantor ngontrak gitu kan ya Nah tanya informasi Pak Tarmen Tanya 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 Hingga pada akhirnya Ditemukanlah Yudo Mbak Tarmen tau Yudo ini tinggal di suatu tempat Di kosan Malem-malem ya kan Pak Tarmen yang udah gak kuat Ini udah gak kuat Udah tau oh itu kosannya Disamperin sama Pak Tarmen Tanya Mas disini bener ada yang namanya Yudo Oh iya Pak Bapak siapa ya Saya bapaknya saya pengen ketemu Saya pengen ketemu sama anak saya Saya panggilin Pak Gak usah kamarnya mana Itu Pak Ditunjukin Nah pada saat itu Pak Tarmen melihat Ada balok disitu Ada kayu balok Diambil sama Pak Tarmen Pintu Yudo digedur Yudo keluar Siapa sih Siapa Yudo siapa Nah dibukain Ternyata Yudo bener Sedang mabok-mabokan Dengan sahabat-sahabatnya disitu Di kamarnya Saat itu juga Pak Tarmen ini Langsung mengayunkan balok Tanpa babibu Babibu Langsung mengayunkan balok ke Yudo Buat Maafkan saya Pak Kurang ajar kamu ya Ibu sendiri kamu Perkosa Sahabat-sahabatnya sampai melongo Yang benar kamu itu Eh kalian ya Saya ini bapaknya Saya ini bapaknya Yudo dikul Buat Buat Kosan jadi gaduh Rame Bapaknya mukulin Membabi buta Apalagi Yudo dalam keadaan mabok Saat itu Sebagian ada yang lapor polisi Datenglah polisi Bapaknya Yudo sedang beringas Mukulin Yudo Dan ternyata Yudo meninggal dunia Dan pada akhirnya Bapaknya Yudo langsung ditangkep Biarin Pak saya belum puas Saya lepasin Pak Saya mau pukulan saya Saking geselnya Dan Bapaknya Yudo Akhirnya ditangkap Di sel Dan Yudo sudah dinyatakan meninggal Karena berkali-kali Bagian lehernya Yudo Itu dipukul Pakai balok berkali-kali Sampai meninggal Bu Ida mendengar kabar ini Dan ketika menjunggu Pak Tarmin ini udah Bener-bener depresi Hanya ketawa-ketawa Aku belum puas Untuk bunuhan aku itu Aku belum puas Aku masih muap Aku pengen lagi Aku pengen lagi Mencincang dia Aku pengen mencincang dia Eh diam-diam-diam Sampai penjaga tahanan Segala macem pada ngomong seperti itu Kondisinya udah parah Stress Biasanya Kalau hubungan inces Ini kan anaknya cacat nih Gitu kan Ini kenapa anaknya Yudo dan Bu Ida Ini lahir normal Kenapa ini Nah disini nih Ada sedikit flashback Gitu Pak Tarmin ini Ya kan Pernah suatu ketika Sore hari menjelang mahrib Pulang dari Kuli Gitu Dia mau pulang Ketika dia mau pulang Melewati kebun Kebun itu pinggiran Jalan raya besar Jadi ada kayak Semak-semak gitu kan Pak Tarmin yang lagi Jalan kaki cepet gitu Karena hujan gitu Pak Tarmin mendengar suara Tangisan bayi Ternyata ini ada Di dalam kardus Tau loh Ini suaranya ada Di dalam kardus ini Dibongkar sama Pak Tarmin Ternyata bayi Dialah Yudo Dirawat sama Pak Tarmin Dibawa pulang Berjalannya waktu Pak Tarmin memang Gak punya anak Akhirnya Yudo ini dianggeplah Sebagai anak Kandungnya sendiri Ini anak nemu Gak tau Siapa yang punya Curiga dari Pengirim cerita Ini kayak Anak yang tidak diharapkan Mungkin dari hubungan gelap Atau apa segala macem Seperti itu Hanya dibuang di pinggiran Dismak-semak Dan ditembuhkan sama Pak Tarmin Dibesarkanlah sama Pak Tarmin Dan Bu Ida Jadilah Yudo Disekolahin Apa segala macem Sampai dia bener Sampai dia ini kerjaannya Dapet yang bener Nah jadinya kayak gitu Blasdek pun selesai Makanya ketika Yudo ini berhubungan Dengan Bu Ida Ini bayinya lahir normal Karena memang Yudo dan Bu Ida Ini gak ada hubungan darah Tapi kan kurang ajar Ibu yang selama ini Membesarkan Malah dipompa sendiri Astagfirullahaladzim Aduh Cerita ini akhirnya nyebar Di kampung Bu Ida Bu Ida sampai malu Pada akhirnya Bu Ida Menjual rumah itu Bu Ida menjual rumah itu Dan Bu Ida pindah Nah itulah ceritanya Ya kan Bener-bener yang Sangat kurang ajar banget Ini anak gak tau Terima kasih Kacau Salah pergaulan Ibu sendiri diembat Wah parah banget Terima kasih buat pengirim cerita Yang baik diambil Yang buruk Tolong dibuang Jangan ditiru Ini bener-bener udah parah Nah Saya mengucapkan banyak Terima kasih Mohon maaf kalau ada Salah-salah kata Dalam saya bercerita Saya mengucapkan terima kasih Banget untuk Si pengirim cerita Nah buat temen-temen Yang di rumah nih Punya pengalaman Perjalanan hidup kalian Yang mungkin susah Senang atau apa Pengen kalian bagikan Yoska ofisialah tempatnya Caranya gimana Dikirim per paragraf Atau per kalimat Ngetiknya ya Nama yang mau disamarkan Kronologinya seperti apa Terus penanggulangannya Seperti apa Jelas Jangan sampai Disitu kalian ini Nulisnya ini Gak ada titik koma Dikirimnya ini panjang Jadi Langkah baiknya Biar saya mudah menghafal Ini dikirim per paragraf Atau per kalimat Sekali lagi Dikirim per paragraf Atau per kalimat Kirimnya kemana Kalian bisa kirim Ke DM Instagram saya At Dorosinjo Atau kalian Bisa kirim ke nomor Whatsapp saya 0858704 33336 3-nya 4 kali Saya ulang 0858704 33336 3-nya 4 kali Dikasih nama dan nama kota Agar tidak tertumpuk Dengan Whatsapp lain Gitu ya Saya berdoa Mudah-mudahan Penikmat channel Yoska ofisial ini Banyak rezeki melimpa Selalu dilindungi Allah SWT Dijauhkan dari marah bahaya Panjang umur Sehat selalu Akhir kata Saya Rian Agus video Udah mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoska Terima kasih telah menonton